Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel Channel yang ikut serta dalam mencetaskan keberan bangsa Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe Klik like and share Agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas Selamat mengikuti Saudara, di belakang saya ada tumbuhan Yang sering menjadi semacam apa ya Ya idiom lah Tidak sekecil dunia ini tidak seluas daun kelor Artinya dunia itu besar Dan daun kelor kecil Nah Itulah yang namanya kelor Pohon kelor Walaupun kecil Tetapi kelor sekarang dikenal sebagai The miracle tree Pohon ajaib Karena Kandungannya, manfaatnya luar biasa Seperti apa sih pohon kelor? Apa kandungannya? Dan juga Apapun manfaat-manfaatnya? Kita ikuti saja lengkap Dan kita akan ambil daun kelor Inilah daun kelor The miracle tree Pohon ajaib Karena ternyata terbukti manfaatnya luar biasa Dulu di Indonesia Kelor dikenal sebagai Bahan penangkal Untuk magic terutama Jadi kalau Kalau di bahasa brebes Adep-adep Adep-adep itu makan yang dimakan oleh pengantin Itu selalu ditutupi dengan daun kelor Daun kelor Agar Agar Dalam kepercayaan masyarakat Magic-magic Atau Senjata-senjata yang akan merusak Yang dijalankan dengan magic Bisa tertangkal Nah hal itu dapat dipahami Karena Ternyata Kelor Mengandung Mineral-mineral Atau Logam-logam Yang bisa menarik Berbagai Muatan negatif Atau Gugus-gugus racun Yang mungkin akan membahayakan Nah Itulah Mengapa kemudian kelor Sebagai Bahan herbal yang Bermanfaat untuk Detoksifikasi Dan tentu saja tidak hanya detoksifikasi Masih banyak Manfaatnya Apa saja Yuk kita lihat kandungan dan manfaatnya Oh 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 selamat menikmati mudah-mudahan ada manfaatnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh